Oke, untuk membuat kesimpulan Well, the point is ketika kamu membuat kesimpulan Try to make it sesingkat mungkin dan sesederhana mungkin Dan tentu saja kesimpulan ini harus mencakup Semua yang sudah kamu paparkan di paragraf-paragraf sebelumnya Well, there are some phrases Ada banyak sekali frase-phrase yang bisa kamu gunakan ketika kamu akan menyimpulkan paragraf kamu itu And, well, there are like Saya akan bagi menjadi empat bagian Well, the first one is ketika kamu diharuskan membuat paragraf mengenai opinion Oke, for example, frase yang bisa kamu gunakan adalah untuk agree dan disagree Agree dan disagree yang berupa opinion Well, you can use the phrase for the reasons mentioned above Oke, I believe that Oke, ini merupakan contoh frase yang bisa kamu gunakan ketika kamu diminta untuk menuliskan tentang agree dan disagree and your opinion And the phrase is For the reasons mentioned above, I believe that Blah, 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 blah Nah, disini merupakan kalimat pembuka untuk Untuk menyatakan kesimpulan dari paragraf kamu, oke And in here, setelah kalimat ini Well, you can paraphrase your opinion Setelah I believe that Kamu bisa memparaphrase opini kamu Yang sudah kamu jelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya, oke Kemudian selanjutnya Jika tipe pertanyaannya adalah Both views and opinion Maka frase yang bisa kamu gunakan adalah Contohnya In conclusion Okay There are convincing There are convincing arguments Both Okay Both for and against And against And against Blah, 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 okay But, I believe that Okay Ini frase yang bisa kamu gunakan In conclusion There are convincing arguments both for and against bla bla bla, nah disini bisa kamu tuliskan topiknya atau topik dari tulisan atau pertanyaannya, dan kemudian jika kamu diminta untuk menyatakan your opinion menyatakan pendapat kamu, you can add this but I believe that bla 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 bla, nah disini bisa kamu isi, bisa kamu tulis dengan opini kamu sendiri, oke selanjutnya jika tipe soal atau pertanyaannya adalah advantages and disadvantages oke, disini frase yang bisa kamu gunakan, contohnya adalah oke, in conclusion i would agree that the benefits of nah disini frase in conclusion i would agree that the benefits of bla bla bla, nah disini bisa kamu teruskan dengan opini kamu, dengan opini dari, you know, the benefit itself and of course yang sudah kamu uraikan di paragraf sebelumnya, oke oke, dan yang contoh yang terakhir jika pertanyaan atau soalnya berupa cause effect atau problem and solution oke, is it possible if I write it down here down here okay cause effect oke, contoh frase yang bisa digunakan adalah it is clear that oh sorry in conclusion it is clear that there are various reasons oke, ini contoh frase conclusion yang bisa kamu gunakan ketika soal atau pertanyaannya adalah cause effect atau problem solution in conclusion it is clear that there are reason for bla 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 nah disini for nya bisa kemudian kamu ikuti dengan problemnya selanjutnya adalah setelah kamu mention setelah kamu tuliskan problemnya kemudian kamu tuliskan lagi solusi yang kamu propose di paragraf sebelumnya oke well kemudian oke let me clean this up first oke selanjutnya adalah ketika kamu mengerjakan ketika kamu akan menuliskan esai untuk task yang kedua and you have no idea what you're going to write dan kamu agak blank kamu tidak tahu apa yang harus kamu tulis maka well you can write example kamu bisa mulai menuliskan contoh karena disitu nantinya contoh-contoh yang kamu berikan akan akan justru memperkuat akan memperkuat pendapat kamu memperkuat argumen kamu oke well selain itu juga lebih I really suggest you to write the real example saya sarankan kamu supaya menuliskan contoh-contoh yang nyata yang you know like yang tentu saja yang harus berhubungan dengan topiknya oke selain itu contoh tersebut akan membuat tulisan kamu lebih menarik oke menuliskan lebih menarik dan of course jumlah katanya nantinya juga akan menjadi lebih panjang dan jumlah kata yang yang required for test to waste like 250 250 250 250 kata juga nantinya akan sangat membantu kamu sekali oke oke kemudian selain itu ketika kamu mengerjakan tes ketika kamu mengerjakan bagian IELTS ini salah satu hal yang paling penting adalah you have to answer the question oke oke disini terlihat mungkin ya I'm gonna do that well I ini I'm gonna remind you that bahwa sebenarnya soalnya ini supaya kamu tidak terlalu you know tidak terlalu justru membahas hal-hal lain di luar pertanyaannya oke nantinya malah justru takutnya nilai kamu akan berkurang karena kamu terlalu banyak menuliskan hal-hal yang tidak penting hal-hal yang justru di luar dari pertanyaan oke and selain itu ketika kamu sudah fokus akan soalnya akan menjawab pertanyaannya and then you can focus on your grammar setelah itu kamu bisa fokus ke grammar kamu sendiri oke well that's why you need to recheck your writings again you need to recheck your esai setelah kamu selesai menuliskan esai kamu harus kembali mengeceknya oke dicek kembali tulisannya apakah grammar-nya sudah benar atau belum kalau misalnya kamu menemukan beberapa kesalahan disana-sini well then correct them dikoreksi lagi dan jangan lupa jangan sampai lembar jawaban kamu menjadi kotor oke banyak coretan sana-sini atau mungkin saja terlalu sering menghapus sampai kertas jawabannya so baik well try to avoid that oke coba dihindari dan try not to do that coba jangan sampai dilakukan oke dan kemudian oke walaupun mungkin saja grammar kamu sudah sangat benar kamu you write such a really great grammar but then your essay is out of topic tapi kemudian essay kamu itu keluar dari jalur pertanyaannya then it's gonna affect your score oke and don't do that oke kemudian and then and then hal lainnya yang harus juga kamu perhatikan adalah time management oke pengaturan waktu itu sendiri nah untuk waktunya ini kamu harus benar-benar bisa memanagenya jangan lupa untuk tas yang pertama hanya ada waktu 10 eh sorry hanya ada 20 menit so that's why manage your time dan jangan sampai kamu kekurangan waktu untuk mengerjakannya ketika kamu try to finish it in 15 minutes coba selesaikan tas yang pertama dan waktu 15 menit so that rest 5 minutes dan sisa 5 menitnya bisa kamu gunakan untuk mereview tulisan kamu lagi kemudian check your answer check your grammar check you know just to recheck everything oke dan sama untuk yang tas yang kedua coba diselesaikan dalam waktu 35 menit so that rest 5 minutes sehingga sisa waktu 5 menit nanti bisa kamu gunakan untuk mengecek jawabannya oke jadi kamu bisa mungkin saja tiba-tiba kamu mendapat ide tambahan untuk writingnya untuk esainya then you just need to you know kamu bisa menambahkan itu so time management is really needed there when you when you write an esai dan tips yang tidak kalah pentingnya adalah you need to practice oke you need to practice to write coba berlatih menulis oke tidak hanya pengembangan ide tapi juga coba untuk menulis dengan rapi oke well I know it doesn't affect the score kerapihan tulisan tidak mempengaruhi tidak bukan salah satu faktor penilaian tetapi tetap saja kamu harus rapi supaya it's gonna affect the psychologist of the examiner oke akan mempengaruhi psikologis penguji atau pemeriksa ketika kamu meriksa soalnya memeriksa esai kamu oke sekian untuk tips kali ini setelah ini kita akan melatih beberapa skills ketika yang nantinya akan berguna ketika pengerjaan writing IELTS ini oke I'll see you in the next session selamat menikmati selamat menikmati